Aku tuh selalu mikir kayak kalau misalkan main sama cowok-cowok tuh lebih seru. Karena kalau sama cewek itu satu lebih banyak drama. Tapi apa yang terjadi pada saya akhirnya itu tadi. Dulu tuh saya paling gak bisa nongkrong bareng sama temen-temen cowok gitu. Jadi kebanyakan tuh mainnya sama temen-temen cewek gitu. Kalau misalkan kita lihat ternyata oh akar masalahnya ini bisa ditarik ke belakang dan ternyata kita sama-sama tau ya di akhir memang oh papanya. Tapi yang sering miss adalah kita gagal untuk attention. Pemperhatikan orang-orang yang mungkin punya gelagat-gelagat tertentu yang tadi. Yang kita perlu dengar jeritannya. Yes ini dia tempat nongkrongnya anak muda. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang asik. Yang menegangkan sampai hal-hal yang mungkin kita rasa sebenarnya tabu. Untuk diperbincangkan. Bersama saya Ivan Kabul. Selamat datang di SOUL. Berbicara-bicara kalian! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak tau lo. Enggak riliat. Angkatan berapa ya? Aku gak rainсть. Ya mohon-maaf karena bintang tamu ini Gen Z semua untuk kalau kita научi itu sebenarnya ada apa denganmu ya? Cuma ya selisih dikit. Ada apa denganku? Sebenarnya apa sih yang kita mau bahas dengan diri kita? Untuk itu kita mau perkenalkan dulu bintang tamu yang luar bioskop. Yang pertama Kalau misalkan ada istilah yang pertama itu pasti yang selalu terkenal Bikin cuca muk on gitu loh ya Begitu juga dengan hambat Tuhan kita yang satu ini The one and only Mari kita sambut kembali Ini dia, Pastor Ferry Velani Oke, Pastor Ferry, terima kasih untuk waktunya Kita ngobrol-ngobrol seru-seru hari ini Dan berikutnya Ini adalah yang tadi semangat banget Karena memang adalah senior saya beliau ini Beliau ini adalah seorang aktor Seorang presenter Dan setiap kali beliau ini membawakan sebuah acara Itu pasti penuh dengan semangat dan penuh dengan humor Mari kita sambut, ini dia Sony Tulu Saya Ciko Jericho Kalau dari jam 10 sampai jam 12 10 sampai 12, ini sekarang kan itu setting jam 10 nih Berarti masih Ciko Jericho Kalau setelah jam 12 Reser Hardian Oh, ada shift-nya ya? Ada, ada, tergantung Ya itu tolong di-edit aja ya, tolong ya Saya Sony Mongan, Sony Mongan Tolong di-edit karena memang rambutnya udah mirip Mungkin kalau di-jambi sama Reser Hardian ya Jadi memang bukan Sony Tulung Tapi Sony Mongan Atau panggilan sayangnya adalah Kak Amho Apa kabar, Kak Amho? Bye Inggrismu sangat bagus Ya, karena sejak lama di Bethlehem Kok kayak lagu Natal? Oke Ini dia memang seorang Kak Amho yang memang hatnya itu sangat dipendidikan banget Betul Di tengah kesibukannya menjadi seorang ayah dari empat orang anaknya yang baru tahun lalu ya menambah satu seorang putri ya Oh gitu ya Kok kenapa nangis begitu? Nangis terharu dan terhalu suka cita ya Ya gitu lah Dan ternyata Bukan hanya menjadi seorang bapak di rumah Tapi menjadi seorang bapak juga untuk bangsa ini Udah sehat Kak Amho ini aku denger-denger lagi mau besok berangkat Harusnya hari ini berangkat ya Iya gitu Tapi karena memang soul ini adalah yang terpenting gitu Saya putuskan You decide to come I have decided to follow No turning back No turning back Yes Oke berikan banget untuk Kak Amho alias Siko Jeriko ya All right Dan seperti biasa teman-teman Di setiap episodenya kita harus lihat tangan yang paling cantik gitu kan Dan otomatis yang paling muda Jadi dalam setiap episodenya kita udah mohon maaf siap mental untuk dipanggil om Oke mari kita sambut bersama-sama Ini adalah seorang wanita yang cantik Masih muda dengan segudang prestasinya Sempat menjadi juara kedua dari The Voice Kids tahun 2021 Dan melanjutkan kiprahnya di Indonesian Next Big Star pada tahun 2022 Akhir-akhir ini lagi viral nih Cuma nanti kita bahas keviralannya Mari kita sambut dulu Vey Kristabel Oke Vey, apa kesibukan sekarang nih? Kesibukannya untungnya bukan sok sibuk ya Itu saya Oh enggak Kesibukannya lagi kuliah, sekarang lagi semester 3 Di mana? Di Prasmol Wow, berarti jurusan bisnis? Branding Branding Kenapa kamu ambil jurusan branding? Nah itu ceritanya panjang Gak apa-apa kita siapin satu jam untuk dengerin cerita Singkatnya dulu tuh aku hampir kuliah musik Terus karena dipikir-pikir dari kecil kan aku udah bacanya musik-musik terus Dan dari kecil aku udah dapet guru musik aku tuh kuliahnya di kuliah musik juga di UPH Jadi kayak secara tidak langsung aku udah dapet materi kuliah dia gitu kan Jadi kalau aku lanjutin musik lagi Sepertinya kayaknya kurang apa ya Kayak kurang aman gitu ya Kamu memperluas horizon kamu lah Iya, perlu skill yang lain New challenge Siap, apakah motivasinya benar untuk belajar? Apakah memang gebetan kamu disitu juga? Wow, ada maminya, ada maminya Oh ada mami, ada mami, gapapa nanti, tolong Emang untuk belajar dan untuk apa ya Daripada sibuk cari jodoh, mending cari cuan deh Wow, luar biasa Nah ini sudah tolong, ini sampai untuk 500, kita aja terus Oke, sekarang kita buktangkan buat naro sumber kita yang luar biasa Dan tema kita seperti tadi kita sudah bilang adalah Ada apa denganku? Kita akan membahas mungkin ada suatu gejolak-gejolak Di antara kita sebagai anak-anak remaja ya Kita kan remaja bingit ste ya Ada pergejolakan yang terjadi Dan seringkali kita nggak tahu sebenarnya Apa yang harus kita sikapi Nah seperti yang memang ditunjukkan dari satu film penek ini Yang akan menunjukkan sebuah pergumulan dari seorang anak Di masa remajanya yang memiliki keraguan atas identitas dirinya Seperti apa filmnya? Yuk kita saksikan sama-sama Belum mulai Ini baru mulai Silahkan Cantik nih Kamu pake bedak dulu Cerinya cantik Nah kan Siapa nih? Iya deh cantik banget Sudah kayak Barbie aja Ma 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 Sliat deh Ya ampun adek Kalian ngapain? Buat porto aku ma Tapi ya deh cantikkan lah Anak mama yang mempunyai cantik semua Kamu bisa loh dandangnya Ya? 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 Ya selamat menikmati 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 kita mau memperkenalkan sebuah game ini adalah budaya dari soul speak out your light yang bukan lain adalah kartu kejujuran silahkan selamat menikmati apa yang terjadi disini disini aja kita ngebocorin kemana-mana ya deal ya tapi di syuting tapi di syuting siapa yang poti wah tuh aku kecil tuh waduh tahun berapa ya tuh tahun 90an kayaknya suka sama Desira Tasari jadi seorang abdi negara ya beliau ya beliau ya jadi masih suka sekarang jadi masih suka sekarang? enggak sih udah punya istri gak masih suka siapa kerjanya untuk rakyat maksudnya gitu gak ngikutin sih oh gak ngikutin sih masa kecil aja udah banyak artis baru termasuk ada wow jangan lupa streaming kita gak dianggap wanita oh iya 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 ya bener bener ya kamu lagi ada kamera aja jangan lupa kejujurannya ya nanti sesuai ini kita bicarakan lagi Peter Perry di buku tangan yang kedua coba kayaknya Faye udah siap banget nih ya Faye silahkan Faye aku dulu ayo Faye oke apakah kamu pernah nge-stalking seseorang dan kenapa? ah kegampangan udah ganti-ganti-ganti oh jangan nih stoking orang kenapa? oke stoking orang apa ya kadang kadang kepo aja sih kayak misalkan sama temen-temen gitu kan terus kayak misalkan ada ada gosip eh cowok ganteng nih gitu cewek sih lebih tempatnya kayak misalkan misalkan sesama cewek nih kayak eh ini gue denger-denger nih ini lagi ada gini-gini terus aku kan orangnya tuh aku kadang suka itu siapa? itu siapa? penasaran kalau misalkan diantara friend group gitu aku selalu yang paling gak tau gitu jadi kayak nih coba cek IG-nya terus aku cuma kayak oh ya tetep gak tau gitu jadi kayak cuma stalking-stalking terus abis itu ya yaudah sih kalau misalkan cowok lebih ke artis sih oke oh thank you oke 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 maaf masih gitu boleh kita udahai aja mungkin kita ayah-ayahin aja eh mau sisanya kayak udah sedikit lah gini oke kita mau nantang kalau kayak gitu siapakah orang terakhir yang kamu stalk atau ada handphone gak langsung dikasih liat gitu ada boleh coba liat boleh boleh nih serius boleh gak? boleh boleh oke ini eksklusif ya ini eksklusif nih khusus di soul soul kejujuran pick out your life tuh Bruno Mars nih paling atas Bruno Mars karena dia baru aja konser aku nungguin update-nya oke sih di bawah Bruno Mars deh levy dot lash apa tuh? bulu mata palsu maaf banget ketiga deh ketiga urban fresh toko buat sehat banget ya orangnya ya sebenarnya saya mau jujur kalau second account saya itu adalah urban fresh ada apa denganmu? oke terima kasih buat Fe udah jujur mari kita mulai lanjut aja ke perbincangan kita kalau kayak gitu ada saya belum belum ditanya saya ada ya saya juga ada pengen jujur pengen jujur udah siapin humor ya pasti ya udah siapin jokes ya kamu ya oke kamu silahkan pertanyaannya apa? Budi berjalan matematika nih apakah yang membuat kamu merasa bersyukur sama Tuhan? apa kebiasaan aneh yang kamu ya boleh lanjut aja ke perbincangan selanjutnya ya perbincangan selanjutnya adalah hal aneh apa yang sebenarnya kita aduh ini agak menjebak tuh apa tuh? apa kebiasaan aneh yang kamu lakukan saat sendirian nah aduh jadi kebiasaan ini entah ketahuan istri saya lagi suka kalau sendiri tuh suka minum kan biasanya kan anak-anak tuh suka saya ajarin gitu semoga anak saya gak nonton terus kayak nak kalau minum itu pakai gelas gitu kalau saya kalau sendiri suka langsung kokop normal normal oke enggak tapi itu kan jorok ya misalnya sebenernya jorok karena setiap dan pernah temen saya datang dia datang ke akhirat ngikutin enggak ada yang gak itu dia minum dari situ dan wah luar biasa saya baru ingat wah itu tadi yang saya kokop ya saya baru bangun belum sikat gigi pantas temennya bilang kok ada manis-manisnya kita punya panduan kalau bertamu rumahnya kamu ya kalau bermain ke rumah kamu berarti mending bawa air sendiri ya ya semoga anak saya gak nonton ini ya oke kita akan mulai pembicaraan kita mengenai tadi kita punya seorang anak remaja yang namanya Axel ini kan yang paling relate secara umur mungkin V ya 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 satu-satu level kalau kita udah om-omnya lah kayak gitu di masa-masa remaja yang mungkin belum lama ini kamu lewati kamu sempat gak sebenarnya merasakan suatu pergumulan ya at least mengenai identitas diri loh kamu sebenarnya siapa sih ke arah mana sih hidup kamu pernah gak merasa seperti itu pernah apa yang kamu rasainya aku inget banget pas SD jadi tuh karena aku kan anak kedua aku anak paling kecil terus aku di rumah punya koko kan aku tuh selalu mikir kayak kalau misalkan main sama cowok-cowok tuh lebih seru karena kalau sama cewek itu satu lebih banyak drama oh kita gak bilang gitu sih ya enggak maksudnya untuk temen-temen aku aja yang pas itu yang pas itu ada aja lah ya ada aja gitu kayak masalahnya gitu dan pas itu aku sempat kepikiran kayak apa aku jadi yang agak tomboy aja ya tapi bukan kayak secara looks gitu cuma kayak maksudnya lebih kayak ke personalitinya terus lebih kayak cara aku responin hal-hal tuh yang lebih yang kayak bodo amatan lah gitu kalau cowok-cowok kan lebih cuek gitu ya dan disitu aku kayak bergumul gitu kayak apa aku jadi kayak gitu aja ya cuma kayak lama-lama itu tuh kayak apa ya jadinya kayak nyiksa diri gak sih jadinya kayak ngebohongin diri sendiri gitu kamu rasa seperti itu? dulu pas SD karena dulu temen-temen aku juga apa ya kayak pingin banget kelihatan bisa bergaul sama cowok yang cewek-ceweknya jadi makanya kayak misalkan dulu aku inget banget dulu temen aku ada yang pernah dia tuh jalan sengaja kayak dingangkang-ngangkangin gitu loh biar kayak sport gitu biar kayak sporty gue gue keren banget gitu terus aku nyoba kayak gitu terus kayak kok gue jadi kayak kayak orang gak bisa jalan gitu jadi kayak orang orang kagak bener gitu kan jadinya kayak ya sempet sempet bergumul soal itu sih tapi kalau misalkan soal kayak bener-bener identitasnya ya aku tau aku perempuan ya seharusnya seperti apa ya aku tau nah kalau misalkan ini kan dari sisi perwakilan remaja yang wanita kita sekarang mau tanya perwakilan remaja yang pria Pastor Ferry gimana menurut Pastor? iya kamu jadi apalagi aku tambahkan pertanyaannya nih ya kalau misalnya melihat pasti fenomena ini ada ditambah misalnya kita sering bilang ini hormonal nih kayaknya nih apalagi mungkin sebagai pria juga ada momennya kayak kita penuh dengan hormon gitu ya yang membuat kita emosi juga gak stabil apa kamu pernah mengalami atau merasakan hal yang sama atau hidup kamu sebenarnya bahagia-bahagia saja sepertinya kalau saya hampir sama kayak Faith gitu jadi maksudnya pernah ada di fase yang ibu saya itu pengen sekali anak perempuan oke pengen sekali anak perempuan jadi tapi apa yang terjadi pada saya akhirnya itu tadi dulu tuh saya paling gak bisa nongkrong bareng sama temen-temen cowok jadi kebanyakan tuh mainnya sama temen-temen cewek gitu tapi tidak bukan merasa karena apa kebawa kayak mungkin tadi Faith bilang dia tomboy kalau saya tidak merasa seperti agak kewanita-wanita enggak tapi saya merasa lebih lebih nyaman gitu tapi akhirnya malah yang terjadi saya sama temen-temen cowok itu jadi kayak enggak enggak apa ya kurang ketika mau diajak temen cowok itu kayak enggak enggak maunya sama temen-temen cewek aja lebih nyaman ya lebih nyaman gitu karena mungkin itu tadi di treatnya mungkin seperti itu tapi akhirnya makin kesini-makin kesini mikir bahwa ya juga ya sama sama persis waktu retreat ingat banget retreat waktu SMP itu disitu disadarkan bahwa ya benar kita harus paham identitasnya kita gitu bahwa kita itu diciptakan sebagai kamu itu diciptakan sebagai laki-laki sebagai predan memang ya kamu harus bergaul dengan siapa aja dan tidak boleh merasa minder atau menahan diri untuk bergaul dengan cowok-cowok enggak jadi ya itu yang yang membuat saya berpikir oke kayaknya memang saya diciptakan itu seperti itu dan saya harus yakin identitas saya bahwa saya seorang cowok bukan bukan meskipun mungkin akhirnya saya banyak bergaul itu dari situ saya mulai bisa membatasi diri saya gitu oh ya oke karena hampir sempat hampir yang memang benar-benar apa apalagi sempat berada dalam situasi kayak mungkin sama kayak dia beberapa peran gitu ya sempat beberapa peran jadi peran-peran perempuan gitu kan komedi komedi gitu kan sempat-sempat apa namanya jadi peran perempuan gitu bahkan ya terus tapi akhirnya lama-kelamaan kan itu kan kebawa biasa ya kadang gitu maaf tanpa sadar gitu memang benar-benar kayak karakter kayak perempuan tapi ingat lagi oh ya jadi diri saya itu laki-laki jadi saya harus bersikap sebagai laki-laki dan ya begitu menikah akhirnya oke sadar jadi saya seorang laki-laki tapi berarti kalau aku lihat kamu berarti melawan rasa nyamanmu dong berarti karena waktu kamu bergaul dengan para wanita ya entah aku gak tau apa disitu ada gebetanmu juga waktu itu justru enggak maaf gitu ya ketika bergaul sama temen-temen cewek itu kayak ya sorry kayak dia kayak nyender gitu kayak udah udah cowok sempat aduh apaan sih gitu tapi lama-kelamaan temen-temen justru temen-temen berpikirnya ih baik-baik loh gitu dia hampir baik-baik loh gitu dipikirnya itu kayak apa lo gaul kayak ini ya maaf lah disebutnya sampe gitu kayak perempuan karena memang itu lebih nyaman dengan ini tapi bener juga ya temen gue kan banyak cowok-cowok ya itu akhirnya saya mulai membatasi diri dan wah ya bener juga ini menjadi menarik kita akan melihat kelanjutan seperti apa apakah seorang Axel akan menjadi seorang yang percaya diri melihat ke dalam dan menemukan kembali sebenarnya jati diri sesungguhnya dia itu seperti apa yuk kita saksikan sama-sama ini dia kelanjutan kisah Axel ini kamar kakaknya kan iya pasti ada boling kak iya 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 Pantesan si kakak suka sama dia Ganteng banget Mending aku searching aja Ini dia siapa Oh ini dia Pantesan Cakep banget Ya mulai Ini dia udah baju kakaknya nih rasa ini Itu pake rok ya Sel, Sel Oi, ada apaan? Gimana kabar lo? Kabar gue, rada baikan nih Kita mau nongkrong bareng anak-anak Ayolah Oh nongkrong ya? Ya Aduh Kayaknya penyakit gue keambul lagi nih Lu diajak futsal gak mau Diajak nongkrong gak mau Lu selalu banyak alasan Sudah, terserah lah Mah Hari ini papa gak pulang Hari ini papa gak pulang Ada pelayanan Bukannya udah tiga hari gak pulang ya? Mah Aku bantuin masak ya mah Ya sini Sini ma Ya ma Mama udah rasain apa Tentang papa ke aku Nih Kakak juga Bapak tuh cuma baik ke kamu Karena kamu laki-laki Tau gak? Nah lo Kerjamu apa di rumah? Murus rumah tidak bisa Apa-apa tidak bisa Anak pun kau telantarkan Apa kerjaanmu di rumah? Hah? Apa? Sudah berani kamu lawan saya? Hah? Berani kamu lawan saya? Saya tampar kamu Hah? Kamu kayak gini dong Apa? Masih berani kamu? Dasar istri tidak berguna Hah? Bahkan ku ceraikan kamu Aku tidak tahu siapa diriku lagi Terkadang aku bercermin Dan aku tidak mengenali orang yang menatapku ini Apakah aku pria yang tangguh Yang diinginkan oleh ayah Atau siswa yang berprestasi yang dibanggakan oleh ibuku Atau sesuatu yang berbeda? Terkadang saat aku sendirian Terkadang saat aku sendirian Aku suka untuk mencoba pakaian-pakaian milik kakakku Karena kainnya yang sangat lembut Terasa pas di kulitku Aku merias mukaku Hingga terlihat cantik Dan juga mengecat kukuk Semua itu terasa masuk akal dan nyaman Namun Apa yang akan dikatakan oleh papaku Tolong aku Harusnya papa yang menjaga keluarga ini Tetapi apa yang telah dilakukannya Membuat figur laki-laki hancur di dalam diri Well Itulah kisah tentang Axel Yang memang miris Menyedihkan Tapi Harus kita aku ini menggambarkan Realita zaman now Betul Gitu ya Kalau misalnya kita lihat Ternyata Oh akar masalahnya ini Bisa ditarik ke belakang Dan ternyata kita sama-sama tahu ya Di akhir memang Oh papanya yang KT sempat pelayanan Ternyata melakukan sebuah KDRT itu bukan Masuk angin gitu Iya kayak kerokan ya Tapi bisa jadi Karena mungkin ribut Sedih stres masuk angin bisa juga ya Ini menarik Peser Jadi aku mau menambahkan sedikit jadinya Mau bertanya juga Kalau kita lihat Peran keluarga dan komunitas Secara khusus gereja Ini kan memberikan pemahaman yang benar Tapi seringkali Pemahaman yang benar ini Gak sesuai dengan keinginan Sang anak yang mungkin Dalam kondisi lagi rebel Lagi memang Gak kamu gak ngerti saya Saya mengalami kondisi ini nih Kamu gak sesuai ngajarin saya yang baik-baik deh Gitu loh Nah sekarang apakah perlu ada strategi khusus Supaya kita bisa berdampak Secara kreatif untuk Indonesia Eh sudah Tolong susah waktu yang tinggal 5 menit Itu gimana Apakah kita punya pendekat apa selama ini Jangan-jangan terlalu Jangan-jangan judgmental Hanya menghakimi Tanpa merangkul Pastor Ferry ngeliatnya seperti apa Rasanya kita perlu Attention and intention ya Wow Attention and intention Intention itu kan bicara soal perhatian Ya Baik dari keluarga Dari gereja juga sama Kadang contoh di gereja gitu ya Kenapa tadi saya kasih nilai 7 atau 6 Begitu kan Karena begini Kadang kita terlalu Berfokus pada acara-acara gereja yang baik Program Program Gak salah Memang gereja perlu program kan Program natal Pemuritan Komsel dan sebagainya Tapi yang sering miss adalah Kita gagal untuk attention Memperhatikan orang-orang yang Mungkin punya gelagat-gelagat tertentu Yang tadi Yang kita perlu dengar jeritannya Sehingga Kalaupun kita meluncurkan sebuah program Program itu Karena maunya pemimpin Atau karena menjawab kebutuhan Keresahan Anak-anak kita Itu yang senikali gak nyampe Karena kita Cuma bikin Jangan-jangan niru Ih disitu keren ya Programnya gereja lainnya Atau lagi tren ini ya gitu Jangan kejebak tren Tapi pahami Orang-orang yang kita layani Perhatikan Anak-anak ini sedang bergumul dengan apa Itu yang membuat Anak-anak itu Ngerasa gak dipahami Karena Satu kita gak attention Baik sebagai parents Sebagai family Atau sebagai Gereja Begitu ya Yang kedua adalah Intensi baru Kalau udah ada Intensi Udah tau kebutuhannya Udah kita kenali Dengarkan pahami Baru kita punya Kerinduan yang kuat Gak untuk menolong mereka Termasuk mungkin Kadang-kadang Meng-cancel acara kita Mendelay acara kita Demi Jiwa-jiwa tadi Kadang-kadang kita Lebih pengen acara berhasil Tapi gak ketolong anaknya nih Gitu Padahal Acara-acara itu ada Atau program Ada untuk Nolong jiwa-jiwa kan Gitu Itu yang seringkali Menyedihkan sih Oke Siap Pastor Ferry Di momen ini mungkin Ada gak Pastor Ferry Yang ingin disampaikan Terutama untuk Keluarga Gereja secara khusus Dan mungkin secara khusus Anak Yang memang sekarang Lagi bingung Lagi kesel sama dirinya sendiri Gak Gue gak minta Gue dilahirkan seperti ini Dan berusaha keluar Untuk hidup dalam jati diri yang benar Silahkan Pastor Oke Mungkin ada tiga poin Mungkin ya Dari pembahasan hari ini Yang kita bisa Pelajari Atau jadi pesan Buat kita semua Yang pertama Buat keluarga Buat Termasuk teman-teman Yang juga Struggle dengan Isu identitas Ingatlah bahwa kita Selalu menuai Apa yang kita tabur Tadi di film tadi Kita melihat Awalnya seperti Bercanda-becanda Lucu-lucuan Make up-make upan Begitu ya Itu kita sedang menabur Sesuatu loh Di hidup seorang anak Anak yang masih kecil Yang Kesadarannya akan Identitas belum berkembang Dengan baik Dibuat confused Dan rasanya Kalau dinilai dari Filmnya Begitu ya Orang tua Ada sih Papanya ada Mamanya ada Tapi tidak berfungsi Yang kita sebut dengan Istilah fatherless Kan bukan berarti Ayahnya Enggak ada Belum tentu Tapi ayah yang tidak berfungsi Tidak berperan Orang tua yang tidak berperan Jadi orang tua Jangan hanya hadir Jangan hanya masak Jangan hanya Sekedar menyediakan Kebutuhan Atau bayarin Sekolah Tapi Berfungsilah dalam Memberi teladan Berfungsilah dalam Menanamkan nilai-nilai Anak-anak Soal tadi Soal gender Soal rasa berharga Kalau Anak pria kan Perlu belajar Bagaimana menjadi seorang pria Bertumur sebagai seorang pria Anak wanita juga sama Concern lah dengan itu Karena Waktu kita mengajarkannya Meneladaminya Membahasnya Kita sedang menabur Sesuatu Termasuk tadi Anak-anak Kita Kalau kita Seorang anak Apa yang kita tonton Apa yang kita rekam Begitu ya Itu juga Hal yang Akan jadi benih Yang satu kali kita tuai Jadi jangan remehkan benih Benih itu selalu kecil Tetapi tuayanya Selalu lebih besar Daripada benihnya Itu yang pertama Yang kedua adalah Yuk sebagai keluarga Kita payah attention yuk Sebagai parents Atau sebagai adik kakak Yang kita lihat mungkin kakak kita Adik kita Anak kita Jangan sekedar Ada satu rumah Tapi gak pernah memperhatikan Perubahan-perubahan kecil Tadi kan kalau kita nonton aja Ada ya Gelagat-gelagat Kita jangan abai Jadi seringkali Anak-anak ini terjurumus Belum tentu Belum tentu Karena orang tuanya jahat Atau KDRT Belum tentu Kadang-kadang Kita menemukan orang tuanya yang baik Tetapi Abai Gitu Cuek Kayak Sok positif thinking Tapi ya gak apa-palah Gak apa-palah Coba dicek dulu Coba ajak ngobrol dulu Kalau perlu dari kecil Diajak ke psikolog dulu Juga gak apa-apa Untuk memastikan Gelagat ini Ini normal atau tidak Jangan dibiarkan Dibiarkan terus Kita kayak Berpikir positif thinking Tapi ternyata Kita sudah membiarkan Sebuah bibit yang salah tuh Muncul Nah itu seringkali terjadi Ketika orang tua sibuk sendiri Ada di rumah Tapi semua sibuk sendiri Yuk pay attention sama Orang-orang yang ada di rumah kita Tapi yang terakhir Poinnya adalah begini Kalau kita ngerasa Kita sudah Jadi anak remaja Dan kayaknya Aku ada di Seperti film tadi tuh kak Confused ya Kita percaya Belum terlambat Buat kamu untuk berubah Wow Iya gak sih Belum terlambat Buat kamu untuk berubah Kamu bisa cari pertolongan Tuhan begitu sayang Sama kamu Kalau kita boleh mengutip Firman Tuhan Dari Mas Mur 139 Ayat 13 dan 14 Dikatakan Sebab engkau lah yang membentuk Buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Jadi teman-teman Yang menentukan Gendermu itu Identitimu itu Tuhan Bukan kamu Bukan lingkunganmu Kejadianmu Dasyat dan ajaib Engkau diciptakan Dan ditenun Dalam kandungan ibumu Dan Tuhan lah yang menentukan Identitimu Karena itu temukan Jati dirimu di dalam Tuhan Ketika kamu tau Apa yang terjadi ini Sepertinya menyimpang Atau berlawanan Dengan jati diri Yang Tuhan berikan Yuk cari pertolongan Kita percaya Ada kasihnya Tuhan Melalui orang-orang sekitar kita Yang bisa menolong kita Kalau kita mau Kita percaya Pasti ada jalan keluar Amin Itu aja Buah mangga Buah tomat Jadi tidak perlu Merubah identitas dirimu Karena kamu berharga Di hadapan Tuhan Itu pantunnya gimana itu? Enggak saya cuma Mengasih tau tadi gitu Intinya yang belakangnya aja Pantunnya gak usah diambil Ambil belakangnya aja Pancelannya aja Yang penting diatakan Iya gitu Kita hargai Tidak perlu Merubah identitasmu Karena kamu berharga Karena perubahkan Orban Fresh Orban Fresh Yes Sesuai apa yang dikatakan Pastor Perry Dan juga tadi Dipantunin oleh juga kamu Ya kan Untuk kamu yang lagi nonton ini Dengan berbagai keraguan Di hidupmu Dengan berbagai gejolak Yang sedang kamu alami Kamu berharga Yuk kamu udah ditunggu loh Bapakmu yang di sorga Siap memeluk kamu kembali Gak ada kata terlambat Gak ada kata tidak layak Karena dia beliau yang layakkan kita Amin Jadi dia hanya sejauh doa Yuk kembali Kembali pulang Berpeluk ya Oke terima kasih Untuk Pastor Perry Untuk Chico Jericho Dan juga untuk Paya untuk waktunya Ini seru banget Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Di episode berikut Kalau berkenan Berkenan dong Macet Jadi mending kita shooting lagi aja Saya cek jadwal dulu Cek jadwal dulu ya Baik dan pastinya Kita masih punya Banyak banget keseruan Bersama bintang-bintang Yang luar biasa Dipastikan subscribe Like dan juga Comment dan share Sebanyak-banyaknya Pastikan semakin banyak orang Yang mendapatkan berkat Dari show Jadi sampai sekarang Kita ketemu lagi Di show episode berikutnya Speak out Your life Terima kasih Tuan dan seberkati Terima kasih